hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Yulia nah oke teman-teman jadi di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku nah hari ini aku mau belanja sayuran dulu karena itu udah agak siangan jadi nggak tahu ya kalau misalkan di warung itu masih banyak sayuran atau enggak nah oke ini aku udah nyampe ke tempat sayurannya jadi disini tuh karena udah siang udah pada abis gitu teman-teman jadi bingung ya mau beli apa nih udah nggak ada ikan udah nggak ada papa pokoknya tinggal segini aja nah oke tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian semua yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya kalian juga bisa like comment dan juga share ke sosial media yang kalian punya oke dan ini aku udah pulang belanja nah dan belanjaan aku tuh nggak banyak cuman sedikit nah dan ini ada tempe ini tuh tempe sisa kemarin masih ada sedikit lagi jadi mau aku goreng aja ya pakai bumbu marinasi gitu dan untuk belanjanya juga disini aku cuman beli sawi sama toge gitu ya karena ikannya nggak ada hari ini aku mau bikin telur crispy telur geprek crispy kayak gitu benernya untuk bumbu marinasi ini nggak usah dicelupin kayak gini juga ya temen-temen tapi aku tuh emang suka aja pengen dicelupin kayak gitu dan aku suka digorengnya itu nggak terlalu kering agak basah nah oke sekarang aku mau bikin telur gorengnya dulu nah disini aku mau pakaiin terigu jadi aku bikin dua bahan gitu yang pertama terigu kering terus sama terigu basah buat nanti celupannya sebenarnya tadi aku lagi nyari-nyari kangkung cuman di warung sayurnya udah pada habis gitu ada sih cuman sedikit tapi udah pada jelek gitu jadi untuk sayurannya aku mau bikin sawi aja pacampur toge dan di sini aku mau pakaiin sawi dia tuh lebih enak ya kalau misalkan pakai sawi nah ini aku lagi goreng tempe dulu untuk bumbu marinasinya sebenarnya sih nanti aja setelah tempenya setengah matang baru dimasukin kayak gini untuk air marinasinya tapi disini aku bikin lebih awal aja biar nanti tempenya juga nggak terlalu matang jadi setengah matang juga udah aku angkat karena aku aku lebih suka sih yang agak empuk gitu nah karena cucian aku juga udah banyak banget jadi sebelum lanjutin masak aku mau beres-beres dulu mau cuci-cuci piring dulu biar nanti masaknya juga lebih enak dan tempatnya juga lebih bersih kayak gitu langsung aja aku mau goreng telur dulu nah ini untuk bikin telur crispy itu di dadar dulu aja kayak gini terus dipotong-potong terserah sih sesuai sama selera ya tapi aku lebih suka kayak gini jadi lebih tipis Nah setelah itu baru dicelupin sama terigu basah terus nanti belakangan sama terigu kering setelah itu langsung digoreng nah buat temen-temen semua yang bosen kalau misalkan masak telur itu cuman di cokelok di dadar atau disemur kayak gitu temen-temen boleh coba resep aku ini karena aku tuh suka banget ya apalagi nanti dipakein sambal bawang atau sambal geprek kayak gitu ini tuh lebih enak kalau misalkan digoreng kayak gini aja kan itu biasa ya rasanya tapi setelah dipakein sambal atau dikeprek nanti sama sambal bawang itu bener-bener enak banget pokoknya wajib deh teman-teman coba resep ini untuk sambalnya juga gampang banget disini aku cuman pakai cabai bawang aja setelah itu disiram sama minyak panas kalau misalkan minyaknya dingin sih enggak enak ya dan untuk minyaknya juga terserah mau minyak bekas atau minyak baru enggak papa nih tinggali kayak gini aja terus di geprek-geprek ini tuh udah enggak enak banget nah terus ini aku juga mau oseng-oseng sawi sama toge jadi untuk bumbunya cuman cabai bawang tomat aja kayak gini nah setiap masakan atau bikin tumis-tumisan kayak gini aku tuh enggak pernah lupa selalu pakai saori saus tiram karena itu bikin masakan kita itu tambah lezat oke sekarang aku mau lanjut makan dulu nih karena pak suami juga udah makan duluan anak aku juga udah aku suapin duluan nah akhirnya aku mau makan sendiri aja ya aku mau makan dulu Bismillahirrahmanirrahim ん selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah makannya juga udah beres nah dan ini kerjaan aku juga masih banyak, masih setumpu kayak gini ini aku mau langsung nyetrika dulu nah setelah beles setrikan aku yang seabreg-abreg aku juga mau geser-geser tempat kayak gini, kasur, lemari atau meja kayak gitu pokoknya aku mau geser-geser aja, mau ngerubah tempatnya biar ruangan yang kecil ini gak terlalu sempit kelihatannya hmm selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi itu dia kegiatan aku dari pagi sampai sore ya pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati